Ahli bid'ah adalah anjing neraka. Yasinan, tahlilan, maulid, dan haulan semuanya adalah bid'ah. Sedangkan para ahli bid'ah adalah menjadi anjingnya neraka. Apakah benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini benar sebagai hadisnya Rasulullah SAW ataukah tidak? Kemudian jawaban berikutnya tentang yasinan, tahlilan, maulid, dan haulan. Apakah semuanya itu adalah bid'ah, dolalah? Pelakunya menjadi pelaku yang disebut sebagai anjingnya neraka ataukah tidak? Oleh sebetulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakrita Mu'alim akan menjawab dan sekaligus menjelaskannya. Begini, wahai saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat, rahimahkumullah. Ada memang orang-orang wabarakatuh, orang-orang wabarakatuh mengatakan ahlul bid'ah'i kilabun nari. Ahlul bid'ah'i kilabun nari, ahli bid'ah adalah anjingnya neraka. Ini adalah hadis buatan, hadis palsu, hadis dusta, hadis bohong. Ini adalah pola gawinnya, pola tingkanya orang-orang wabarakatuh yang begitu membenci pelaku bid'ah yang mereka juga salah memahami tentang bid'ah. Sehingga orang-orang wabarakatuh ini tega-teganya membikin hadis palsu, hadis bohong, hadis dusta mengatasnamakan Rasulullah SAW dengan mengatakan ahlul bid'ah'i kilabun nari. Padahal tidak ada hadis yang seperti itu. Dikatakan bahwa ahli bid'ah adalah anjing neraka. Inilah hadis Rasulullah. Hadisnya siapa? Tidak. Ini bukan hadis. Ini adalah hadis batil, maudu'un yang diletakkan, yang dibuat-buat, yang dusta, yang palsu. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh mohon maafni kelompok wahabi. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa radiyallahu'an, boleh berkata. Kala Rasulullah SAW telah bersabda oleh Rasulullah SAW, Al-Khuwariju kilabun nari. Hadis yang benar adalah redaksinya, Al-Khuwariju kilabun nari. Al-Khuwariju bermula orang-orang khuwarij, kilabun nari, yaitu anjingnya neraka. Inilah hadis yang benar. Bukan diganti menjadi ahlul bid'ah'i kilabun nari. Ahli bid'ah adalah anjing neraka. Tidak. Tetapi yang benar adalah Al-Khuwariju kilabun nari. Orang-orang khuwarij, kilabun nari, yaitu anjingnya neraka. Al-Khuwariju Ahmadu, Al-Khuwariju telah mengeluarkan hubara hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad di Musnadi, Dalam kitab Musnadi beliau. Nomor hadis 19.130, Wabnu Majah. Dan juga oleh Imam Ibn Majah, nomor hadis 173. Dan telah mengeluarkan hubara hadis ad-Tirmidhi oleh Imam Tirmidhi, nomor hadis yang ketiga ribu. An Abi Umamata radiyallahu'an, tetapi riwayat dari Abi Umamah radiyallahu'an. Jadi sekali lagi ini jawaban yang pertama. Tidak ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan ahlul bid'ah'i kilabun nari. Tidak ada. Ini adalah hadis dustah, hadis bohong, hadis yang memalsukan, hadis palsu. Dipalsukan oleh orang-orang yang memang kebangetan. Sedangkan hadisnya yang ada adalah redaksinya Al-Khuwariju kilabun nari. Orang-orang khuwariju kilabun nari yaitu anjingnya neraka. Lalu siapakah orang-orang khuwariju itu? Orang-orang khuwariju ini adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ahli puasa. Bahkan banyak yang menghafal Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, tetapi tidak melebihi batas kerongkongan mereka. Bacaan Al-Quran mereka hanya ada di mulut saja. Tidak sampai masuk ke dalam hati. Mereka ini banyak yang menghafal Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak sampai melebihi dari batas tenggorokan mereka. Mereka juga ahli puasa, ahli sholat. Tetapi mereka ini kebelajut, kebelinger. Merasa paling benar. Merasa dirinya paling benar, paling suci. Siapa yang ada di kelompok lain yang tidak sependapat dengan mereka, kemudian dikafir-kafirkan. Ini adalah kiri ciri khuwariju. Karena kelompok lain yang tidak sependapat dengan mereka dikafir-kafirkan, maka mereka ini menghalalkan darahnya sesama saudara kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa sok pintar, sok pandai, sok ahli, soal ibadah, sok paling susi, sok paling benar. Yang berbeda dengan mereka dikafir-kafirkan, dimusuhi, bahkan tega dibunuh. Ini adalah orang-orang khuwariju. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang khuwariju, sekirapun nari, yaitu anjingnya neraka. Mereka ini anjingnya neraka. Mengapa? Karena mereka ini kebelinger. Sudah sesat. Lah, bid'ahnya khuwariju itu banyak sekali. Bid'ahnya khuwariju, jangankan kok kita. Sohabat seperti Sayyidina Ali bin Abu Talib. Itu dibunuh oleh orang-orang khuwariju. Dan ini banyak sekali di akhir zaman, banyak orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli hadis. Mereka ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat. Tetapi mereka itu tadi merasa paling benar, paling sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Orang yang di luar kelompok mereka, dianggap salah, sesat semua. Kemudian halal, dibunuh karena dianggap kafir. Itu adalah orang-orang khuwariju. Kemudian, ini ada orang yang memang salah paham, salah memahami tentang makna bid'ah. Kalau masalah yasinan, tahlilan, maulid nabi, maulidan, kemudian haulan. Ini memang bisa disebut bid'ah, tetapi secara lugawiyah. Bid'ah secara bahasa. Tetapi tidak disebut bid'ah secara syari'ah karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau seandainya misalnya ada hal-hal baru yang dibuat-buat, diadakan di dalam agama Islam. Tetapi bertentangan, tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka itu disebut bid'ah dolalah. Ada pun segala sesuatu yang dibuat-buat, diadakan di dalam agama Islam. Yang masih memiliki dalil baik Al-Quran, hadis, ijmaqiyas. Yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Maka itu disebut bid'ah, tetapi hasanah. Bid'ah yang baik, sebagaimana yasinan, tahlilan, maulidan, haulan, dan seterusnya. Itu bid'ah, tetapi hasanah. Bid'ah yang baik. Demikianlah jawaban kami. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.